Intro Oke teman-teman Di sekarang Di kesempatan ini saya akan jelaskan tentang Bagian-bagian dari drum terlebih dahulu Karena kalau kita Mau main sesuatu kan Kita harus tau apa yang kita mainin Jadi ada baiknya Kita tau dulu drum itu apa Oke jadi Drum itu Terdiri dari part-part yang terpisah Kalau Kalau menurut saya emang gitu sih sebenernya Jadi Di drum itu ada Dua part yang paling penting Pertama drumnya itu sendiri Itu dari yang kalian lihat Seperti Drum Yaitu bulat-bulat Lalu ini namanya drum Lalu ada simbalnya Yang seperti piring-piring ini Oke sekarang kita jelasin drumnya dulu Jadi drum itu ada beberapa bagian Yang pertama Yang biasanya Biasanya paling besar Yaitu Ini namanya Bass drum Bunyinya Kadang juga disebut Kick drum Ya tergantung Orang aja sih mau sebut Bass drum atau kick drum Intinya Kick drum dan bass drum itu sama Lalu Kenapa kick drum Dipanggil kick drum Kick itu kan nenang Kalau bunyiin Bass drum ini yang paling unik Dia itu gak pake stick Seperti yang lainnya Dia itu pake Pedal drum Jadi Injak Jadinya kick Ya karena itu Ini juga kick drum Lalu yang Kedua Ini namanya snare drum Biasanya snare drum itu Ditaruhnya di Part di depan kita Di Daerah selangkangan Bunyinya Biasanya Bunyinya Kick Tergantung Selera Ada yang Bisa disuarakan seperti ini Kalau Snappy nya di Kendor ini Kalau snappy nya kendor Jadi suaranya Tung-tung gitu Lalu Di depan saya Yang ini Itu namanya Rak Tom Lalu Yang ini Yang ini Floor Tom Kenapa ini Tom Eh Kenapa ini Rak Tom Karena biasanya Nyambung langsung ke Bass drum Pemakaiannya Pemasangannya Dari Bass drum Ada Kayak Clam gitu Untuk Daruk Rak Tom Makanya disebut Rak Tom Tapi disini saya pake Stand yang individual Jadi Dia gak Gak nempel ke Bass drum Lalu yang ini Kenapa Floor Tom Floor itu lantai Karena Tom yang ini Pake kaki Tiga kaki Yang langsung Ditaruh ke lantai Jadi Ini disebut Floor Tom Ini kalo gitu sih Ini bisa dibilang Floor Tom Tapi Ya secara general sih Seharusnya ini Biasanya sih bukan seharusnya Ditaruhnya di Bass drum Jadi disebut Rak Tom Jadi itu sih kalo Yang untuk drum set standar Drum itu biasanya itu Terdiri dari snare Ada Tom Ada Floor Tom Ada kick drum Lalu itu untuk bagiannya Habis itu Habis itu ada Untuk size Biasanya kalo size Standar itu Drum itu Lingkarnya Diameternya Yang saya pake ini sih 22 inci Lalu Snare nya 14 inci Lalu yang ini 12 inci Dan yang ini 16 inci Jadi seperti itu Jadi untuk drum itu Sebenernya sangat Flexible Semuanya Semuanya itu Tergantung selera sih Musik itu semua Selera tentang selera Jadi gak ada yang Mutlak harus ini Harus itu Jadi kalo kalian suka yang lebih Kecil Size nya Itu terserah kalian Sesuai selera kalian Oke Itu sih tentang Drum nya dulu Lalu Di drum itu Kita lihat Disini ini ada Kayak kulit Mungkin beberapa Orang awam tuh Mikirnya kalo ini ini Pake kulit sapi atau kulit apa Sebenernya Ini dibuat dari apa ya Apa ya Kurang tau sih Yang pasti bukan kulit Kulit asli Ini public kan Namanya Ada yang bilang head Drum head Ada yang bilang Membrang Ada yang bilang kulitnya Ada yang bilang Sembagai macam Yang penting kalian ngerti Tapi yang kalo Bahasanya drummer bilang Ini sih drum head Namanya Drum head yang kita pukul Namanya better Better head Yang ini Reso head yang dibawahnya Ini yang getarnya Jadi semuanya kayak gitu sih Yang dipukul namanya better head Di bawahnya reso head Kalo di kick drum Yang kita pukul pake Pedalnya Namanya Better Yang di depannya Reso nya Jadi seperti itu Oh iya Oke deh Sementara Untuk Bagian 4 gramnya Seperti itu Jika Ada yang salah Mohon diperbaiki Lalu Sekarang Kita menuju ke Simbal Oke Disini saya memakai Beberapa Macam simbal sih Simbal itu terbuat dari Logam Mungkin Kayaknya sih Disebut Perunggu Kok gak salah Tergantung Fabrikanya juga Pertama Simbal itu juga Ada beberapa jenis Beberapa Tipo Yang ini Namanya Hi hat Hi hat itu Terdiri dari Dua Simbal Yang ngumpuk Olat balik Dunyi seperti ini Biasanya Ada letakkan disini Biasanya Tapi Karena drum itu Bebas ya Terserah kalian Lalu Yang ini Ini Namanya Crash Tapi Di Crash ini Saya Setak Pake Transformer Splash Jadi Suara seperti ini Ini Juga Crash Splash Di sini Saya taruh Splash Splash itu kecil Suaranya Penek Kecil Lalu Ini Namanya Ride Biasanya bunyi Ting 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 Di atasnya Saya tumpuk Pake Bell Ini Namanya Bell Lalu ini Ada China Atau bisa juga Dibilang Chinese Terus Terus Kalian Sebutnya Apa Yang ini Mini China Mini China Lalu Yang ini Ada yang China Saya Stack Simbal Tahet Seperti itu Lalu Ini ada Crash Mini Crash 14 inci Semuanya Saya tumpuk Ya Karena Ya Saya sukanya seperti itu Semuanya itu Ternyata selera sih Tidak ada patokan Kalian harus gini Kalian harus gitu Dalam bermain drum Dalam Men setup drum Jadi Itu dulu Untuk Simbal Kemudian Saya akan jelaskan Tentang Part yang lain Misalnya Pedal drum Pedal yang dipake Untuk Mukul Si Bass drum Pedal Pedal itu ada dua Ada yang single pedal Ada yang double pedal Ada yang double pedal Yang single pedal Pake satu kaki Biternya Atau pemukulnya Hanya satu Kemudian ada yang double pedal Dimainkan pake dua kaki Kaki kanan Dan kaki kiri Jadi di bahasa dalam itu Ada dua biter Atau dua pemukul Sehingga bunyinya bisa Dug-dug-dug-dug-dug Gak cepet jadi mainnya Biasanya sih Kalo orang main Ehm Main apa ya Gak bisa bilang sih main apa Tergantung Supaya-supaya dia mau pake Double atau single Lalu Di drum itu juga perlu Oh ya ini sih Stand Symbol Kalo kita mau Masang Symbol Tentu kita harus punya stand nya sendiri Supaya bisa Masang Symbolnya Sesuai Keinginan kita Jadi Jadi Oke Seperti itu sih Kayaknya Ehm Cukup seperti ini Jika ada yang kurang Atau Ada yang salah Dari penjelasan saya Mohon maaf Bisa dikoreksi di comment Thank you